Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat di Teksema Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya Pada kesempatan ini saya akan coba membahas sebuah aplikasi untuk mengkloning hard disk ataupun SSD Kemarin saya memberi SSD merk Pioneer 240GB Untuk menggantikan SSD yang awal itu ada 120GB Karena memang kapasitasnya sudah tidak memandai Tapi masalahnya adalah di SSD ini sudah terdapat beberapa game dan juga beberapa data yang saya kalau di kopi biasa itu tidak akan jalan Terutama untuk game, untuk game kalau di kopi biasa tidak akan jalan Melainkan harus di kloning Untuk mengatasi masalah tersebut, saya menggunakan aplikasi dengan nama Omei Backupper Untuk prosesnya, nanti kita akan lihat Untuk menghubungkan atau mengkoneksikan SSD ini ke komputer tersebut Ada dua cara ya Yang pertama adalah menggunakan dock Ya, dock seperti ini ya Dan satu lagi adalah langsung dihubungkan melalui kabel SATA yang ada di CPU gitu Nah, nanti saya akan, sebelum ke tata caranya Saya akan coba memperlihatkan bagaimana cara menghubungkan Apa namanya SSD ini dengan SATA ataupun melalui dock gitu ya Nah, kita lihat saja ya Ya, untuk yang kalau punya dock seperti ini ya Ini akan lebih memudahkan Jadi kita tidak harus membuka CPU Melainkan kita tinggal pasang saja SSD yang baru kita beli di sini gitu ya Di dock ini Terus SSD juga SSD yang lamanya kita pasang di Yang keduanya nanti kita tinggal Apa namanya Colok melalui USB ke CPU Cara kerjanya sama seperti USB biasa ya Tinggal colok saja ke USB yang ada di CPU Itu yang pertama Yang kedua kita memasangnya langsung ke Di sini ya Ke CPU nya Agak rumit sih Karena kita harus membuka Casing gitu ya Kita pasang di Apa namanya Di kabel SATA yang sudah ada Jadi yang pertama Nah, yang Apa namanya Untuk yang kedua juga Sama ya Dipasang juga Seperti ini Sama persis Nanti dengan kabel SATA yang lainnya gitu ya Jadi dua-duanya terpasang langsung ke Di dalam CPU Masuk ke motherboard ya Kalau tadi Kan melalui dock gitu ya Kalau ada dock Lebih gampang memakai dock Oke Untuk Tata cara Cloning nya Kita lihat di Video berikut ini Pertama kita buka ini Nah ini Di sini ada beberapa menu Ada home Ini untuk backup Bisa backup system Backup disk Terus Partition Partition backup gitu ya Ini bisa Walaupun gratisan Ini bisa dipakai gitu Dan yang akan kita gunakan hari ini Adalah Clone Jadi Kita akan meng-cloning SSD Yang Lama Lama ini saya Saya pakai 120GB gitu ya Dari appasser Ke SSD Yang baru Dibeli ya Yang Dengan kapasitas 240GB Nah Tadi kan sudah terpasang ya Caranya sudah diterangkan juga tadi Jadi Nanti di sini ke detect ya Yang pertama adalah Yang G ini adalah Hard disk appasser Yang Di dalamnya Ada File-file Windows File game File Data-data kita Yang Akan dipindahkan Kesini ya Ke yang E Ini kapasitasnya Kita lihat ya Nah Ini 220 Kebacanya Padahal ini kan 240 ya Kapasitasnya ini ya 240GB Kalau yang tadi Kapasitasnya Adalah 120GB Nah Itu dah Kalau sudah terbaca Seperti ini Diingat-ingat ya Jadi kita Sumbernya itu Atau source-nya itu Dari G Yang 120GB Akan lari ke Yang baru Ke yang 240GB Dalam hal ini Terbacanya E Gitu ya Nah Oke Langkahnya adalah Tadi sudah dibuka Disini kita klik Disk clone Nah ini akan terbaca Disk G Yang akan kita pindahkan Dan Disk E Yang tempat Atau disk baru Yang akan kita Jadikan Destinasi Atau tujuan Dari yang di clone itu Nah Untuk source Disini ada pilihan Source disk Kita pilih Yang ini Sebagai sumber Ya Yang 120GB Kalau sudah dipilih Dan hijau seperti ini Kita klik next Nah Untuk destination Atau tujuan Dari yang tadi Dari yang ini Dari yang 120GB Gini kita pilih Yang E Nah ini Ini kan 240GB Kita klik Klik Kalau sudah hijau seperti ini Sudah dipilih Artinya Kita klik next Next Ini ada warning Nanti akan Yang E Ini akan Di datanya itu Kalau ada datanya Akan dihapus Akan dihancurkan gitu ya Diganti oleh yang G Tadi yang 120GB Kita oke aja Ini kan Baru ya Oke Ini juga masih Ngasih tahu bahwa Dia akan Source nya itu Yang dari 120GB Ke 240GB Sebagai destination nya Atau tujuannya Kalau sudah itu Kita start clone aja Nah Start clone Ini Agak menunggu ya Agak menunggu lama Sampai nanti 100% Nah ini prosesnya Oke Ini sudah selesai ya Sudah selesai Ini sudah Finish Kita cek ya Hasilnya Nah ini Yang G ya Yang tadi Kita cek di Yang E Yang H ya Nah ini Sama ya File nya sama Ini yang Apa tadi Yang 120GB Dengan Yang 200 E 20 Gitu ya Cuman memang Nanti Kita harus Ada yang Di Format Ya Karena partisi nya itu Mengikuti Partisi yang awal Jadi kalau 120GB Nanti dia jadi 120GB Juga Gitu ya Berarti ada partisi Atau ada Partisi yang Hilang Ya ada Storage Space storage Yang hilang Caranya Klik kanan di Disk ini ya Disk PC Klik Manage Masuk di Storage Nah ini storage ya Ada disk management Nanti di bawah Ada nih Unallocated Di Yang 223 Tadi Atau 240GB Itu ada Unallocated Partisi Ya Karena dia mengikuti Partisi Atau Jumlah storage yang dari awal Yang G itu ya 120GB Nah biar terbaca gitu ya Tidak terbuang Space nya Kita tinggal Ini tinggal buat New partisi aja New volume gitu ya New simple volume Klik Next Ini kita tinggal Next aja gitu ya Sesuai dengan Volume yang sudah Masih tersedia gitu ya Kita klik NTFS Formatnya NTFS Biarin aja gitu ya Next Tinggal kita finish Nah Kalau sudah seperti ini Maka dia akan terbasah sebagai volume yang baru Nah ini bisa kita gunakan Sebagai data Gitu ya Yang tadi Kalau yang tadi yang di H itu adalah Sistem Kalau yang ini Kita bisa gunakan sebagai data Sisanya gitu ya Sekarang kita rename data Nah Itu Kita tinggal cek nanti ya Hasil Apa namanya Akhirnya Di Komputer Apakah si window Atau Ya Si Hard disk yang kita kloning Atau SSD yang kita kloning itu Jalan atau tidak Ya bagaimana ya Sahabat Kitek Semua tadi kan gampang caranya ya Bisa diikuti langkah-langkahnya Bagaimana cara mengkloning Jadi sistem yang Ada di awal Apa sistem yang ada di Ataupun data yang ada di SSD Awal ini Sudah terkloning Sama persis dengan yang ada di SSD yang kedua Nah Itu ya Jadi semua data Semua setting game kita Demikian Video kita kali ini Seperti biasa Jangan lupa Like, subscribe, and share Ke teman-teman GTX yang lainnya Biar ilmu yang dibagikan Dapat lebih bermanfaat Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih